Ya, boleh dimulai, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Aku Nawra Zita Upi, dan hari ini aku bakal ngajarin kalian oceanografi. Dan sebelumnya, sebelum kita mulai, ini kadang-kadang kayaknya nih suara aku kurang jelas gitu. Jadi nanti kalau misalnya kurang jelas atau apa, kalian langsung bilang aja ya. Sama kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau nanya, langsung motong aja juga nggak apa-apa. Oke, itu aja. Terus buat selama aku share screen, aku izin off-camp dulu, soalnya nanti aku nunduk-nunduk juga karena share screennya dari tablet. Jadi yaudah, selain aja off-camp. Oke. Oke, aku share screen ya. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Sudah, Mbak. Oke. Oke, balik lagi perkenalanan. Aku Nawra Taufik dari SMA Negeri Lapan, Jakarta. Dan Alhamdulillah, untuk kelas yang 2021, aku udah terunggu di Lumian. Dan hari ini kita bakal belajar Oceano, lebih detailnya itu karakteristik air laut dan biologi laut. Nah, sekarang kita langsung mulai aja ke karakteristik air laut dulu. Nah, kita mulai dari sifat generalnya air. Sebenarnya ini nggak terlalu sering ditanyain sih, kalau misalnya di kebunian, tapi ini maybe bisa jadi foundation, kalau misalnya kalian emali kepepet atau apa, kalian pasti ada logik-logik yang bisa berhubungan ke sifat general air ini. Yang pertama, air itu tersun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen, dan sifatnya itu bipolar, karena atom hidrogen itu positif dan oksigennya negatif. Nah, dan dia membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini ciri-cirinya adalah dia ikatan yang sangat stabil, dan dia satu-satunya unsur di alam yang hadir dalam tiga fase, fase planet air gas, dan dia memiliki kapasitas panas atau specific heat, atau heat capacity, sama aja. Dan kapasitas panas ini artinya dia memerlukan sejumlah energi panas. Jadi, kapasitas panas itu sejumlah energi yang diperlukan untuk menaikkan temperatur suatu unsur dalam jumlah tertentu. Dan air itu cirinya adalah kapasitas panasnya tinggi. Karena tadi itu dia memiliki ikatan hidrogen. Kenapa bisa berpengaruh ke situ? Karena tadi yang udah dijelasin di atas itu ikatan hidrogen sangat stabil. Jadi, ketika dia memiliki ikatan yang sangat stabil, untuk menaikkan suhunya sedikit aja, itu perlu energi yang besar. Lalu, ada lagi air memiliki panas laten atau laten heat, dan panas laten ini artinya panas yang tersimpan di dalam sistem dan bisa dikeluarkan ke lingkuan. Nah, air kan kalian tahu sendiri lah ya, air ada air tawar sama air asin atau air laut. Nah, kalau misalnya kita nambahin garam kepada air tawar, itu akan memperlukan beberapa hal. Yang pertama, untuk kapasitas panas, dia akan menurun kalau ditambahkan garam. Kemudian, untuk densitas, dia meningkat. Untuk titik beku, dia menurun. Tekanan uat menurun. Tekanan osmosis meningkat. Dan fiskositasnya meningkat. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dihafal-hafalin banget. Cuma yang paling penting itu kalian tahu. Yang paling penting itu kapasitas panas. Terus densitas, of course, karena kita bakalan bahas lebih lanjut juga. Dan fiskositas. Nah, ini ada grafiknya juga di sebelah. Jadi, kalian bisa melalui kesulitannya apa-apa atau gimana. Aku sih biasanya emang coba betul-betul biasa lihat grafik-grafik ini sih. Dan berikutnya juga bakalan banyak grafik kayak salinitas, densitas. Dan itu bisa memudahkan kalian juga udah menunjukkan. Jadi, ada baiknya ini kalian simpan atau pokoknya ya diingat-ingat. Itu apa, handset di mana? Oke. Saya nyamuk, coba. Nah, ini yang pengaruhi sas air laut. Tapi ini ya cukup lihat aja sih. Nanti aku bakal jelasin. Kita bakal mulai dari temperatur. Temperatur air laut, ya kalian nggak ngerti lah ya. Pengertiannya temperatur. Nah, permukaan samudera menampatkan panas itu dari tiga sumber utama. Yang pertama radiasi, yang kedua konduksi panas dari atmosfer. Dan yang ketiga adalah kondensasi laut air. Nah, dan sebaliknya dia kan bisa menjadi panas, bisa menjadi dingin. Kalau misalnya ditanya gimana cara menjadi dinginnya, ya basically kontrasnya dari yang tadi mendapat panas. Berarti radiasinya radiasi balik. Konduksi panas dari atmosfer berarti dia konduksi balik ke atmosfer. Dan kondensasi berarti langsungnya evaporasi. Nah, sekarang aku mau menjelaskan cerita. Jadi, radiasi itu kan sumber panas utama bagi bumi. Radiasi itu sebagian sampai di bumi dan sebagian lagi dipantulkan. Jadi, nggak semuanya kita dapat, hadiasi dari matahari itu nggak semuanya kita terima. Jadi, ada yang misalnya ini atmosfer, ada yang masuk, dan ada juga yang dipantulin balik. Ini dari matahari ya. Nah. Ya ampun, gambar aku glek banget. Maaf, guys. Kalau misalnya radiasi yang diserap oleh atmosfer, dan lanjut sampai ke permukaan bumi, itu disebut insolasi. Jadi, basically itu insolasi itu radiasi yang kita terima. Nah, insolasi itu kan kita terima di bumi, sedangkan bumi itu terbagi menjadi daratan dan lautan. Ya kan? Nah, lautan itu, dia bisa mentukan balik lagi isolasi. Jadi, isolasi yang datang ke laut, ini misalnya ini lanjut nih ke laut, ini nggak semuanya juga masuk, ada yang masuk, ada yang dipantulkan balik. Nah, makanya, ada air yang di samudera itu, ada yang menguapkan. Nah, itu kenapa? Karena insolasi tadi tuh. Karena panas yang diserap, jadi membuat dia menguap. Nah, insolasi ini nggak konstan. Berapa kali ini, makanya kita lihat, dia itu variabel berdasarkan geografi dan waktu. Jadi, semakin pikiran kita, itu berkurang. Karena bisa gitu, misalnya kita lihat ya, ini kan 0 ya. Lihat gambarin ya. Ini kan 0 derajat. Semakin tinggi lintang, itu kalian lihat, dia semakin membentuk sudut lancip antara matahari gitu, matahari. Nah, sudut lancip ini, ini kalian bayangin aja, misalnya kalian ngarahin center gitu. Kalau misalnya kalian ngarahinnya lurus, dia akan membentuk, dia akan membentuk disini kan, suatu bulutan atau suatu cahayanya kena di satu tempat secara fokus gitu. Jadi, lingkaran itu bakalan terang banget. Tapi, sebaliknya kalau misalnya kalian arahin dengan sudut lancip, yang ada dia bakal menyebarkan, dia bakal lebih redup, dan dia bakal lebih menyebar. Jadi, itu yang terjadi juga sama radiasi dan insulasi. Semakin tinggi lintangnya, maka radiasinya semakin menyebar juga. Jadi, dia justru nggak intens di satu tempat gitu. Jadi, lebih merata. Oke. Kita pas banget di sudut 90 derajat ini. Di enolri, di katolisi, itu radiasi dan insulasi terbanyak. Jadi, mataharinya intens gitu. Cahaya mataharinya, panas mataharinya, semuanya intens ke satu tempat ini. Oke, di sini. Di bagian sini lah. Radiasinya tersebar, ya kan? Hari ini, atmosferanya juga lebih... Sedikit insulasi yang dipantungkan dari permukaan ini. Jadi, intinya kita menerima insulasi paling banyak. Berarti kalau kita menerima insulasi paling banyak, yang menerima paling dikit, siap. Udah jauh, udah gitu. Sudutnya besar banget, kan? Sudut tancipnya tancip banget. Jadi, dia merata gitu. Nggak kena. Nah, ini yang menyebabkan temperatur di ekuator itu tinggi. Karena ini. Karena kita harus menginapin panasnya. Sampai sini kira-kira udah pada yang ngetik basicnya. Atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh chat atau boleh langsung ngomong aja. Oke. Oke, berarti udah oke ya. Ini yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kalian arahin, saya kayak arahin center lurus gitu, nanti kan dia kenanya kecil, tapi intens. Terus semakin ada sudutnya, dia semakin menyebar gitu. That's what happened with our earth. Jadi, bagian kita, bagian katu istiwa itu intens banget. Sedangkan, makin lintangnya makin tinggi, maka dia semakin nggak intens, semakin merata. Makanya, yang paling kecil instalasinya itu di... Iya, bener. Pokoknya kalau kurang jelas atau apa, kalau sumpah aja ya. Beran nggak apa-apa. Dipotong aja juga apa. Oke. Selagi belum ada yang nanya, kita lanjut dulu. Ini pasti rata-rata udah pada tahu, tapi of course, aku jelasin ulang. Jadi ini distribusi temperatur secara vertikal. Secara vertikal maksudnya ya, dari kedalaman gitu ya. Kalau misalnya dari kedalaman 50 sampai 200 meter, itu sama. Nama lapisannya adalah homogen, atau campuran, atau mixed layer. Ini cukup tahu aja. Tiga-tiga sama aja. Cuman nanti kadang-kadang, di soal bisa ditulis campuran, bisa ditulis mixed layer. Nah, sekarang ini masih atas. Di soal lokal. Nah, kebawah di sini nih, di B1, yang tajam turunnya, itu namanya termoklin. Ini termoklin atas, B2A ini termoklin atas, termoklin bawah. Pokoknya kalau misalnya perubahan gini, perubahannya yang kalian bisa lihat dengan jelas, itu pasti termoklin. Jadi lapis termoklin ini, 200 sampai 1000 meter, temperaturnya itu menurun seiring yang bertambahnya ke zaman. Temperatur atas, itu sekitar 9,5 derajat per 100 meter, rata-rata penurunannya. Kalau bawah itu 1,3 derajat per 100 meter. Pokoknya yang masih lebih ekstrim, itu pokoknya yang atas. Jadi intinya di logika kita gini aja, pokoknya dari atas ke bawah itu, yang paling ekstrim sampai yang paling nggak ekstrim. Yang paling nggak ekstrim itu nah, ini zona dalam. Jadi dia masih menurun. Kalau kalian lihat, ini temperaturnya masih menurun nih. Ada sedikit, ada sedikit, belok dikit, tapi cuma dikit doang. Jadi temperaturnya berubah saat lambat. Atau paling bawah nanti relatif homogen. Balik lagi ke homogen lagi. Oke. Nah, tapi termoklin ini punya beberapa. Jadi, dia nggak bisa, nggak bisa kita bilang kayak semuanya tuh sama, kayak, oh sampai 100 meter berarti, bagaimana itu bisa begitu. Karena buat masing-masing lintang, juga ada tipe termoklinnya sendiri. Misalnya ini, lintang A. itu mid-altitude. Berarti lintang menengah ya. Lintang menengah itu, kalau misalnya kalian lihat, grafiknya tuh nggak terlalu signifikan gitu. Nggak sih signifikan tadi. Dan dia itu seasonal. Jadi dia berdasarkan musim. Kalau saya ini contohnya di musim panas. Atau di atas di musim dingin. Yang ini musim panas nih. Yang parah kan. Yang masih kelihatan lebih signifikan. Kalau misalnya di musim dingin, dari atas aja udah nggak terlalu kelihatan gitu. Nah, terus yang B itu, buat low latitude. Atau lintang rendah. Kalau misalnya lintang rendah, basically kayak yang tadi kita lihat sih. Nah, kalau misalnya B itu buat atau basically kutub. Dan yaudah, kita pakai kita pakai logic aja deh kan kutub udah dingin gitu ya. Jadi nggak mungkin sesignifikan itu turunnya gitu. Dan emang dari sana udah dingin gitu kan. Jadi yaudah. Ini sebenarnya aku jarang dapet sih. Cuma pernah dapet sekali doang. Itu pun di KSN, di nasional. Cuma nggak apa lah. Biar belajar juga. Biar micel-micel juga. Nah, ini yang yang agak work nih. Ini ada banyak tipe-tipe lain selain tipe berdasarkan lintang tadi. Nah, yang aku pengen highlight itu cuman beberapa aja sih. Sisanya kalian cukup lihat aja dan cukup tahu aja kayaknya. Atau maybe emang dosennya lagi iseng ngeluarin soal itu atau gimana. Ya, yaudah. Tapi aku sih pernah dapetnya ini. Kalau normal ya udah pada tau lah ya. Paling ini tipe upwelling sama apa ya termokin musiman. Kita pernah yang paling bukan sering ya apa ya yang paling normal ada itu upwelling. Jadi kalau misalnya upwelling dia mirip-mirip kayak tipe normal cuman karena di atas itu udah nyampur kan. Maksudnya kan upwelling itu kan air dingin dari bawah itu dia naik kan. air dingin yang penuh penutrian dari bawah itu dia naik dan air panasnya turun. Jadi basically atasnya beran kecampur gitu. Jadi dia gak meliup-liup kayak yang gini. Ini kan meliup-liup gini. Nah ini dia lurus aja gitu. Itu aja sih. Oke, ini ya dibaca aja. Aku juga bisa jelasinnya karena emang basically cuman liat grafiknya dan cukup tahu aja. Berlu aja semoga gak iseng. Oke. Oke, wait, wait. sampai temperatur dulu. Ada yang bingung? Atau ada yang pengen nanya something? Oke, kalau misalnya ngerti tunjukin reaction. Reaction dengan jempol itu. Oke. Oke, Kevin. Oke. 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 Kalau gitu lanjut ya. Nanti gak apa kalau ada yang mau nanya lagi tentang temperatur. It's okay. Oke, kita lanjut ke salinitas. Nah, kalau misalnya salinitas itu ukuran untuk mengukur kandungan garam dalam laut. Jadi, jangan sampai kebalik ya. Ini kadang selalu ada yang mikir salinitas itu padatan atau apa unsur gitu. Pokoknya enggak. Pokoknya salinitas itu garam. Nah, salinitas itu kalau misalnya kita rumusin lah ya. Ini kayak gini. Gram ion inorganik terlarut per 1 kilogram air laut kali seribu. Ion inorganik basically artinya garam. Nah, terus abis itu ini berapa konfekt aja sih dan maybe bisa ditanyain. Laut Baltic itu yang memiliki salinitas rendah dan laut merah punya salinitas setinggi. Laut Baltic itu sekitar 12%. laut merah itu 40-42%. Tapi salinitas sertinggi ini bukan berarti enggak ada kehidupan juga ya. Masih ada kehidupan tapi kan of course ada aktivitas. Ini berarti 40-42% seasin apa ya. Terus kadar salinitas itu ditentukannya oleh evaporasi dan persidikitasi utamanya ya. Utamanya. Tapi ada faktor lain kayak kemertuan es masuknya air sungai ke laut pencairan es dan lain-lain. Basically hujan gitu sih. Yang paling utama tuh hujan terus es ya gitu. Nah ini buat komponen air laut ini sering Btw ditanyain. Jadi kalian harus tahu kalau misalnya ditanya garam apa yang paling banyak bentuk garam apa yang paling banyak itu NACL jawabannya. Jadi kalau ditanya unsurnya apa yang paling banyak itu pasti CO dulu. Baru N-A baru M-G nih. M-G terus SO4 terus CA sama K. Paling gak sampai sini deh. Nah ini nih. Aku tulis ya. Paling aku pandu sih sih maaf. base. Garam paling banyak itu NACL. Oke. Terus apa lagi ya. Udah kayaknya yang bagian komponen air laut ini. Ini tinggal dihafalkin aja CL, N-A, M-G. maybe ada yang maybe kayak kalau misalnya kalian pernah belajar sama siapa gitu maybe diajarin cara hafal cepetnya atau dibikinin lagu tapi jujur aku gak gitu sih guys. Jadi yaudah hafalin aja ya. Lama-lama juga biasa kok ingat sendiri aja gitu. Yang penting kan NACL terus yang pertama CL berarti abis itu N-A dong karena kan NACL paling banyak. Nah baru M-G2 SO4 berarti M-G2 baru S4. Terus baru CA CL sama KCL berarti CA sama K gitu. Nah terus sama KT tadi temperatur salinitas punya distribusi vertikalnya sendiri. Nah mirip-mirip juga kayak tadi itu yang pertama homogen dulu cuman bedanya ini lebih lebih dangkal homogennya cuman sampai 100 meter dan salinitasnya seragam biasanya. Nah buat daerah tropis dan lintang tinggi dan menengah juga itu salinitasnya tinggi sedangkan lintang oh sorry ini bukan lintang tinggi ya ini lintang rendah wait aku ganti dulu ini maksudnya lintang rendah ya nanti aku jelasin cara ngapainnya gimana ada grafiknya juga jadi tenang terus buat zona dimana dia menurunnya lagi kayak tadi temperatur itu kan termoklin nah sekarang yang kalian perlu ingat garam itu pokok hal jadi kalau misalnya kalian misalnya ada kata-kata halo apa gitu biasanya halonya tuh garam misalnya kayak halo clean berarti kan ini zona salinitasnya berubah secara besar kan menurun juga kayak tadi termoklin terus ada lagi misalnya halo feed berarti dia tumbuhan yang tinggalnya di habitat yang garamnya banyak gitu pokoknya halo-halo tuh garam nah ini ada berapa tipe salinitas tapi basically ya basically grafiknya tuh ya sama aja kayak tadi termoklin inget kan jadi pokoknya di atas di atas masih masih biasa lah kayak gini nih yang di atlantik di atas masih biasa lah terus ke bawah turun terus turun lagi gini sebenarnya cuman kalau misalnya di atlantik kan spesial jadi yaudah ini cukup tahu ada juga gitu nanti paling grafiknya ini sih kalau di KSK ya paling grafiknya grafik biasa juga atasnya biasa-biasa aja berarti kan itu homogen terus mulai turun parah berarti halo queen paling yang ditanyain itu sih guys yang turun parahnya nah nanti kalau misalnya di grafik-grafik gitu ada grafik-grafik kayak gini juga kalian lihat ya itu tulisannya apa salinity atau jangan-jangan di tulisannya density atau apa gitu soalnya di pilihannya biasanya suka ada termo ada halo sama ada pikno juga nanti jadi nanti kok kalian cepat-cepat atau salah baca nanti jawabnya salah misalnya seter padahal udah di hati-hati dibaca ulang aja terus ini buat distribusi salinitas global nanti ada grafik campurannya juga sama yang densitas sama yang temperatur tadi tapi basically kalau misalnya di lintang kita itu dia rendah yang kayak tadi aku bilang sebelumnya ada di sini kan lintang tinggi menengah tropis kata-kata tinggi tapi gini sih apa namanya grafiknya emang naik turun-naik turun gini jadi kalian bisa lihat kalau misalnya di menengah gitu dia paling tinggi banget nanti dikutup dia turun nah gini logiknya ya kalau misalnya udah mulai lupa atau apa kalau misalnya di lintang kita kan ekwater itu kan tropis ya sering hujan kan yaudah kalian bayangin aja kalau udah sering hujan air tawar masuk air laut makin kecil doang persentase garamnya berarti salinitasnya rendah gitu nah kalau dikutup kalian bayanginnya dari esnya jadi apa namanya jadi semua garam-garamnya atau gimana jadi es gitu jadi di air yaudah tinggal air aja kebanyakan gitu jadi rendah salinitasnya kalau aku gitu oke oke sampai salinitas dulu ada yang mau nanya oke no one oh ya sama aja kayak tadi ya BTW termo distribusi tampilnya juga ada zona dalam udah berubah naik dikit-dikit banget gitu oh ayo tadi salinitas di daerah polar tinggi ya oke kita inget-inget lagi ya kalau misalnya dikutup itu rendah ingetnya gini wait wait aku tulisin sekalian ya biar kita biar kita langsung hafal jadi kalau misalnya di tropis itu rendah kenapa? karena banyak hujan inget aja kita kan banyak hujan kan terus lintang menengah yaudah gak usah liat lintang menengah kita inget grafik naik gitu aja nah kalau dikutup itu rendah kenapa rendah tadi? karena jadi es semua jadi hilang gitu garamnya anggap aja gitu ya jadi di lautnya yaudah garamnya makin berkurang jadi inget aja oh ada es dia kan ambil garamnya gitu oke ada lagi yang mau nanya ini nanya lagi gak apa-apa aku tunggu 15 detik deh atau kalau kalau misalnya yang udah ngerti kasih jempol yang gak kasih jempol berarti nanya oke 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 kalau gitu lanjut ya lanjut kita ke densitas nah densitas ini ya basically pengertiannya masa per volume biasanya ya densitas itu sebentar apa namanya kalau di fisika satuan satuannya itu gram per centimeter kubik atau kilogram per meter kubik oke terus kalau misalnya air itu densitasnya satu bener kan kalau tiba-tiba lupa satu kilogram per meter kubik atau satu gram per centimeter ter kubik ada inget gak anggap aja aku gak tau oke good oh yang jawab oke ya padahal aku expect yang jawab adik-adik kelas ya oke lah bener ya satu gram per centimeter kubik ya kalau air biasa nah terus densitas ditentukan oleh interaksi variable salinitas temperatur dan tekanan that's why tadi kita pelajarin salinitas sama temperatur dulu terus densitas meningkat dengan meningkat salinitas meningkatnya tekanan atau turunnya temperatur ini basically apalagi tapi gini aja gini aja mikirnya kalau misalnya salinitas kan densitas masa kan kalau salinitasnya meningkat garamnya makin banyak kan jadi masanya nambah gitu aja terus kebalikannya dengan salinitas berarti temperaturnya turun kalau misalnya temperatur turun berarti kan tadi kalau misalnya temperatur turun itu kalau misalnya apa makin dalam yaudah berarti meningkatnya tekanan atau meningkatnya ke dalam oke eh bentar bentar guys mana sih tadi oh iya belum ada di belakang ah ini eh kamu bilang di kutub selatan lebih tinggi daripada kutub utara basically karena kutub utara lebih ini sih lebih apa itu namanya lebih apa ya S nya itu lebih aku aku ngebut gimana kutub utara itu gini kutub utara itu S nya itu lebih mudah lebih mudah cair gitu lebih mudah cair jadi kayak dia tuh makin kayak gimana cara bilangnya ya pokoknya makin lama makin ini oke bentar ya intinya gini kalau misalnya di kutub utara dia itu kan bentar bentar gini kan kutub utara itu lebih panas kan daripada kutub selatan jadi dia tuh lebih mudah mencairkan S nya nah makanya dengan S nya tuh lebih mudah mencair jadi tuh dia malah nambahin persentase airnya dalam makanya dia makanya jatuhnya lebih rendah karena garamnya masih kesimpan di S BK sih intinya airnya nambah gitu air lautnya nambah bingung gak sorry aku tuh kurang bisa kejelasin gitu terima kasih Terima kasih telah menonton. 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 Beda dengan di selatan, kalau misalnya di utara itu, dia kan banyak lebih banyak kelautannya. Nah, makanya dia mudah nyerap panas itu. And that's why di situ lebih hangat, lebih hangat di utara daripada di selatan. Nah, dari lebih hangat itu, dia esnya itu ribudah mencair daripada kutub selatan. And that's why airnya nambah kan? Bayangin aja esnya mencair, terus airnya jadi nambah. Makin airnya nambah, berarti perbandingannya air sama garamnya makin besar dong. Maksudnya makin besar dong airnya. Berarti sanitasnya turun. Karena kan sanitas itu kadar garam ya kan? Sedangkan airnya makin tinggi, persentasenya ngerti nggak sampai di situ. Gimana Zuhra? Masih bingung ya? Gimana Zuhra? Oke, bentar-bentar. Aku stop share dulu. Mau bikin note bentar. Biar lebih mudah jelasinnya. Oke, bentar salah share. Tadi mau share aja. Oke. Tidak ya. Tidak ya. Oke, kelihatan kan? Kelihatan kan guys? Kelihatan, kelihatan. Gini ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin utara versus selatan. Utara itu dia lebih banyak lautnya. Kalau misalnya selatan itu darat. Dan ini kan dua-duanya kan kutub ya. Jadi sama-sama IC. Nah, kalian bayangin S-nya tuh kalau misalnya dia lebih banyak darat. Sedangkan dia ber-SS berarti S-nya juga banyak di darat ya kan. Sedangkan ini SS-nya banyak di laut. Karena kan laut itu juga lebih mudah nyerep panas daripada darat. Mudah nyerep panas daripada S di darat. Jadi bayangin aja SS yang di atas laut. Kayak kalian kasih S ke air deh. Pastikan lama-lama juga mencair gitu kan. Beda kan dengan kalian diemin S di satu tempat kayak satu tempat di atas atau apa. Gak ada air buat ngebantu gitu. Nah, jadi lebih mudah mencair. Nah, dari lebih mudah mencairnya itu SS di utara ini. Tadi atas laut ya. Lebih mudah mencair. Dia ngambahin air ke lautan itu dong. Jadi kandungan airnya meningkat. Kandungan airnya meningkat. Terus garamnya kan tetap ya. Garamnya tetap. Yaudah kalau misalnya airnya meningkat, garamnya tetap. Garamnya nggak ditambah juga berarti salinitasnya turun. Gitu. 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 Masih minyak nggak? Atau pulang. Jadi bayangin aja deratan yang ketutup es sama lautan yang ketutup es. Dia bakal lebih mudah. Lautan dong yang bakal lebih mudah nyerp panas ya. Jadi dia bakal lebih mudah cair. Es di utara. Oke. Ini antara kalian udah capek sendiri juga. Atau kalian beran paham. Bismillah. Beran paham. Ya Allah. Intinya gitu ya. Gitu. Intinya. Dan dari situ makanya utara salinitasnya lebih rendah. Gitu. Oke. Wait. Kalian yang bilang paham nih. Bukan yang nanya tadi. Siapa namanya tadi? Oke. Zura. Gimana Zura? Sebenarnya gini ya. Kalau misalnya kemeringan. Itu gak tahu kenapa. Karena kan aku bilang. Dua-duanya kan sama kan. Sebenarnya kan ini kan. Bumi itu kan miringnya gini. Asisnya ini kutub utara. Ini kutub selatan. Dan dia keliling matahari kan. Jadi kalaupun kamu mau bilang. Matahari yang misalnya lagi disini. Itu ngenain kutub selatan banget. Nanti kan juga mereka. Dia revolusi. Bumi kita kan revolusi. Nanti kena juga kutub utaranya. Jadi sebenarnya gak ngaruh antara perbedaannya. Tapi ngaruh ke mereka berdua. Karena mereka berdua kan paling jauh dari yang tengah. Yang tadi aku cerita tentang insulasi itu. Radiesi insulasi itu kan. Jadi dia ya nyebar gitu. Makanya dia dingin gitu. Iya enggak. Jadi sebenarnya gak ngaruhin perbedaan. Antara utara sama selatan. Tapi cuman ya kenapa mereka berdua dingin gitu. Oke good. Oke bentar. Tadi aku nanya lagi. Tapi kita ngelam. Maaf ya. Disini kita masih ributin ini. Oke wait. Aku share yang satu lagi. Yang PPT tadi. Oke. Amin. Oke. Kita ulang lagi share ke video-nya. Eh bentar. Oke tadi. Ada lagi ntar ya. Aku scroll dulu. Oke. Keizinannya kan rumus densitas masa per volume. Nah disitu dibilang temperatur cuma merawet densitas. Sebenarnya gini ya. Aku tahu ya. Aku tahu. Yang basically aku tahu. Eh bentar. Udah kelihatan kan layarnya ya. Sudah mbak. Sudah terlihat. Ini tak go front ya. Oke. Nah. Kalau misalnya aku tahu. Densitas itu. Sebenarnya gini. Aku tuh gak pernah ditanyain atau gimana. Kayak pengaruh langsungnya ya. Suhu sama densitas. Cuman. Kalau misalnya. Bentar ada lagi nanti. Oke. Cuman. Kalau misalnya. Antara densitas sama temperatur. Kalau misalnya yang aku tahu adalah. Kalau misalnya temperaturnya itu rendah. Itu kan benda itu membekukan. Jadi volumenya tuh gak stabil. Jadi kalau misalnya dia gak. Gak. Cair atau gimana gitu. Dia kan gak stabil. Jadi sulit. Sulit mengetahui. Tensitasnya. Kalau misalnya dihubungin dengan temperatur yang. Kalau misalnya kita. Kalau misalnya kita pakai logik aja ya. Kalau misalnya temperaturnya turun. Itu kan. Dia makin padat ya. Jadi densitasnya misalnya makin tinggi. Tapi kenapa gak dimasukin rumus ya. Karena gini. Temperatur itu ngaruhnya tuh gak langsung ke densitasnya. Temperatur itu ngaruhnya kemana sih. Ke volumenya gitu loh. Dan volumenya itu variable yang kita pakai di density gitu. Jadi sebenarnya dia bukan. Temperatur itu mengaruhi densitas secara langsung loh. Bukan gitu. Jadi gini. Kan densitas itu. Variablenya apa? Masa dan volume kan disini. Berarti kalau misalnya masanya makin besar. Berarti densitas makin besar. Volume makin besar. Densitas makin kecil. Nah. Temperatur itu ngaruh ke volume. Maksudnya kita di keumian bisa ngaitin temperatur ke densitas gitu loh. Iya makanya nyambungnya ke volume kan. Eh maaf aku baru liat Zura. Maaf. Yaudah. Jadi nyambungnya ke volume. Bukan langsung ke in. Dan banyak kok misalnya gini loh. Kayak. Banyak juga rumus-rumus kain. Kayak di rumus fisika atau apa. Something yang gak langsung. Gak secara langsung memengaruhi gitu loh. Dan itu. Tapi bisa kita kaitin. Kayak di relive. Kayak ini. Kayak kebumian. Kita kan bisa kaitin densitas sama temperatur. Dari itu. Karena temperatur ngaruhnya tuh sebenarnya ke volume-nya gitu loh. Oke. Oke. Ngalin nanya lagi. Jadi banyak pertanyaan yang gampang sih. Lanjut aja kalau bisa yang mau nanya. Oke. Tadi sampai mana ya kita? Eh. Tadi ada yang ingat gak sampai mana? Masih sampai sini aneh ya? Masih sampai slide ini. Taruh kelewatan lagi. Iya. Kayaknya masih sampai slide ini. Kalian juga lupa ya. Oke. Lanjut. Ini. Intinya. Yang tadi udah aku jelasin itu. Meningkat seiring apa. Terus perubahan densitas disebabkan oleh pemanasan dan peninginan. Yaitu yang tadi aku bilang ya. Temperatur ngaruh ke volume. Terus evaporasi. Penambahan air tawar. Dan peninginan oleh air silat. Begitu. Thank you. Tadi Zura udah jawab di chat juga. Terus. Sirkulasi vertikal laut dilatur oleh variasi temperatur dan salinitas. Dan dikenal sebagai sikus termohalin. Which is sangat terkenal. Jadi kita harus tahu. Jadi basically sikus termohalin itu global circulation yang dipengaruhin sama temperatur dan salinitas. Kalau misalnya dia lintangnya itu lintang tinggi. Itu kan airnya dingin kan. Of course. Airnya kan dingin. Berarti semakin dingin densitasnya besar. Nah. Terus. Nanti dia itu. Nalir ke densitasnya rendah gitu. Jadi. Nah itu jadi muter-muter gitu airnya. Jadi bikin sirkulasi. Kenapa termohalin, haloclin, sama pycnoclin itu bisa sama. Actually gak sama ya. Tadi kan kalau misalnya haloclin itu kan mulanya sekitar 100. Termohalin sekitar 200. Tapi probably gini sih. Harusnya ini nyambung ke ini gak sih? Nyambung ke bathymetri. Jadi ada tiga. Basically zona lauk. Kalau punya secara aku bilang ya. Itu kan bisa kita jadi tiga. Atas banget. Menengah sama dalam. Tapi itu lengkapnya kalian pelajarin di bathymetri. Ada kalau nanti minggu depan. Atau minggu lagi. Aku lupa. Tapi intinya gitu. Jadi yang kalau misalnya atas. Jadi gini. Faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur. Terus habis itu salinitas, sensitas yang lain. Yang asalnya dari daratan atau dari atmosfer. Itu cuma bisa nyampe. Jadi kamu gak bisa ekspek dong. Misalnya angin nanti mengaruhi. Pengadukan angin nih. Mempengaruhi temperatur. Kamu gak bisa ekspek dia bakalan reach sampai dalam dong. Karena kan efeknya makin berkurang. Gerti gak gimana? Maksudnya gini. Misalnya ada sesuatu yang terjadi di atmosfer. Dan dia mengaruhi laut. Kan kita gak bisa ekspek dia sampai dalam dong. Karena pasti efeknya makin berkurang. Semakin jauh gitu. Ya kan? Kayak misalnya. Apa ya? Misalnya. Gak tahu. Gak bisa misalkan. Misalnya. Let's just say kita pakai kipas angin. Kalau kipas anginnya depan kita banget. Kita kan kerasa banget kan anginnya. Tapi makin jauh, makin jauh gak bisa dong. Jadi ada batasnya gitu. Nah, dari situ. Makanya dia dari situ. Setelah itu. Dia tergantung sama faktor yang ada di laut sendiri. Jadi misalnya kayak kedalamannya atau gimana. Ya, basically. Kalau saya kayak kedaleman. Berarti makin dalam. Makin meningkat. Terus. Makin turun gitu. Gitu guys. Jadi yang atas-atas yang campuran itu. Basically dipengaruhi sama. Something yang ada di atmosfer kita. Atau. Yang dari kita lah. Yang dari atasnya laut. Yang dari luar laut. Tapi kan dia gak bisa sampai nge-reach bawah dong. Gitu. DTW tentang. Big No Clean juga. Kita lanjut ke. Distribusi densitas vertikal. Sama aja. Ada lapitan atas. Big No Clean sama zona dalam. Lapitan atasnya sekitar 100. Sama kayak tadi ya. Haloclin. Terus kalau Big No Clean juga. Tapi kalau misalnya Big No Clean bedanya sama Haloclin sama Thermoclin. Dia justru densitasnya bertambah. Tadi ya dibahas ya. Semakin dalam. Semakin dalam berarti densitasnya semakin besar. Ingat-ingat ya. Semakin dalam. Temperatur kalau makin dalam makin dingin dong. Kita bayangin aja kita di laut gitu. Terus abis itu densitasnya makin apa makin besar. Terus tekanannya juga besar. Oke. Ini kira-kira ini betulnya udah ada tiga grafik kayak dijadiin satu gitu. Ini buat ekuator. Jadi ekuator itu awalnya densitas. Terus abis itu tropik. Mulai tinggi dikit. Terus highlight itu paling tinggi. Jadi dari atas highlight itu emang udah tinggi gitu kan. Kan dingin. Udah dingin banget. Bener banget. Yang aku masuk tuh ini ya. Yang aku masuk dari atas tuh ini. Gitu. Terus. Nah ini yang tadi aku bilang. Ada grafik ada ada tiga-tiganya. Aku biasanya ngapain dari sini. Karena suka. Karena apa ya. Sampai. Ya sampai nasional tetap di bawah-bawah. Ada ginian deh. Atau sampai provinsi. Aku lupa sebenarnya. Tapi kadang-kadang suka aja gitu. Back to basic kayak misalnya. Kita yang salinitasi daerah mana itu. Atau kadang-kadang dia juga bisa membandingkan. Harus hati-hati ya. Sebenarnya salinitas. Kalau aku gak ada cara ngapain gimana sih. Aku cuman inget grafik ini aja. Kalau misalnya salinitas. Ini kan tropik di sini. Ini sekitar mid-latitude. Terus ini kutub kan. Nah. Kadang. Ditanyainnya tuh gini. Misalnya. Kok salinitas tropis sama kutub. Kalau misalnya salinitas tropis. Kalau dibandingkan sama kutub. Dia lebih apa. Nah. Orang pada jawab. Lebih rendah. Karena. Ya. Logiknya presidivitasi dong. Emang bener rendah sih. Cuman kan. Kalau dibandingkan kutub. Masih lebih rendah kutub kan. Nah. That's why ini grafik. Berbundabat. Jadi. Kita gitu. Perbandingan gitu. Jadi. Aku inget-ingetnya gini sih. Ya. Ini tropik gitu kan. Rendah. Tapi gak rendah-rendah banget. Karena nanti lebih rendahnya di kutub. Apa-apa yang kutub utara kan. Nanti. Mid latitude. Ya udah tinggi gitu. Seperti tinggi. Terus. Sama aja. Kayak tadi temperatur juga. Tapi kalau temperatur. Lebih gampang grafiknya. Cuman. Zip gitu doang kan. Yang paling sering. Yang dibanding-bandingin. Paling sering. Yaitu salinitas. Ini. Karena grafiknya. Maka jelas gini kan. Nah. Itu makanya. Yang paling sering ada. Terus. Kalau ada sitas. Kebalikannya. Temperatur. Oke. Cepat juga. Turistik air laut. Ada yang mau nanya? Kalian kalau mau nanya. KPC aja juga gak mau. Oke gak ada. Jempolnya doang. Jempolnya. Kalian juga. Jadi. Kalian juga bingung. Antara bingung. Sama. Paham. Oke. Oke ya. Berarti ngerti ya. Oke. Kita lanjut. Bio lagi laut. This is fun. Oke. Biologi laut. Yang mulai dari. Hidupan di laut. Biasanya. Dibagi tiga. Plantonik. Atau kan sama jenis. Sama nekton kan. Nah. Semua dari plankton dulu. Kalau misalnya plankton. Paling gak lah. Dia gak bisa gerak sendiri. Jadi ya. Diam-diam aja gitu. Pasti dibantuin arus. Jadi dia gak bisa gerak sendiri. Tuh. Berpindah tempat. Terutama karena arus laut. Terus. Dia berupa dua hal. Hewan. Sama tumbuhan. Kalau hewan. Namanya jenis. Zutlantan. Kalau tumbuhan. Namanya fitotlantan. Dan fun fact. Fitotlantan ini. Itu. Penghasil oksigen terbesar. Jadi dia aset sekali. Buat. Bumi kita. Terus. Bagian besar. Mikroskopis. Tapi ada juga yang besar. Itu ubur-ubur. Dan. Ganggang sargasem. Kepokan. Pental. Ganggang sargasem. Gapan. Yang aku kasih. Potongnya. Nah. Dan banyak hewan laut. Yang memiliki. Fasal hidupan. Sebagai pelonton. Biasanya. Kalau berulah. Oke. Nah. Ini ya. Lebih jelas lagi. Pelonton. Dibagi jadi dua. Kan tadi. Yang tumbuhan sama hewan. Tumbuhan berarti fito. Hewan berarti zoo. Ingat-ingat. Kan zoo itu. Kalau binatang kan. Berarti yang hewan. Itu zoo. Nah. Fitopan itu. Berbentuk inisial luar. Filamen. Dan bentuk rantai. Ngapung bebas di air pemukaan. Seliputnya. Berarti jenis kelompok alga. Jadi. Sebagian besar. Autotrop. Autotrop. Udah pada tau kan. Bisa buat makanan sendiri. Basically. Fokusitas. Nah. Ini ada beberapa. Jenis. Fitopan. Unton. Yang pertama itu. Yang pertama itu. Diatom. Diatom itu. Sering ada. Diatom. 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 Oke. Dia gini. Kalau diatom. Biar daerah. Bintang tinggi. Biasanya. Biasanya. Dan dalam sistem. Autotrop. Diatom itu. Udah kutasin kan sebelumnya. Yang dari bawah. air yang dingin menggantikan air terus abis itu iya ada lagi di Nauflagilata, kalau misalnya di Nauflagilata itu banyaknya di lingkungan samudera eskuar, tapi ini kalian tenang aja ini biologinya, tapi sejauh ini ya, sejauh ini aku jarang dapet biologi tapi gak apa, ini emang harus samudera dominannya di subtropis dan tropis dan dia juga fenomena ini, red type dari racunnya yang bila dipasang ke perairan nanti jadinya red type itu, kayak warna merah dan itu bisa disebabkan ikan-ikan termatik terus abis itu kokolitofor paling kelihatan paling inilah ini kokolitofor abisir terus ada lagi blue green algae atau cyanobacteria terus itu dia juga berkontribusi berkontribusi kepada blooming merah di lauk merah dan juga dan fixasi nitrogen itu dia ngubah amonia jadi nitrit dan nitro terus selain fitoplankton ada zuplankton fitoplankton itu dibagi menjadi kalau 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 plankton dia itu sepanjang hidupnya tetap jadi plankton konsemero plankton hidupnya di plankton dia terhambil karena harus diusara dicapanya alfifot isofot yang mirip-mirip kayak crustacea cuman lebih kecil ini BTO ini insofat kepanahinnya biar gak bingung oke ada lagi pembagian besar ukuran dan itu tapi bisa dikira itu benar suara aku putus-putus maaf kuisa aku baru sekarang masih putus-putus gak oke ditakutnya yang ternyata tadi aku bilang ya di awal mungkin bisa teranggap 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 thank you ya BTO-nya tadi kita dan misal maknese atau maknese oke cuman aku ngelitin kebijakan maknese kan maknese menengah maknese kalau maksudnya itu yang tadi aku bilang amfifot isofot nolus ubur-ubur juga kan ubur-ubur suaranya agak ngilang-ngilang gitu kayaknya kejauhan dari mic iya apa coba coba oke tes tes sekarang 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 udah jelas oke oke begini aja deh pokoknya nanti bilang lagi aja ya kalau misalnya gak kadengaran oke itu aja sih sebenarnya pelangton kita lanjut ke bentos kalau misalnya bentos itu dia dia tuh diem di satu tempat dan dia kehidupannya ada beberapa tim tipe dia mengalir lubang di dasar laut atau cacing yang gak diem juga ya cuman dia stay di dasar itu atau meraya perlahan kayak bintang laut atau menimbun diri di dasar laut kayak teripang maluska atau mendapatkan diri kayak koral dan tumbuhan laut jadi dia gak gerak maksudnya gak gerak tuh dia di dasar-dasar laut aja gitu nah berapa bentos juga awal kehidupannya berbentuk sarfa pelangtonik yang tadi aku juga bilangkan kalau misalnya pelangton juga beberapa spesies itu mereka awalnya pelangtonik atau nah kita masuk ke flora bentos dulu kalau misalnya flora bentos ada mikroflora dan makroflora yang berdua nah kalau misalnya mikroflora itu berkembangnya di habitat tahan surat dan dia yang termasuknya adalah semua jenis alga kecuali yang tadi blue green berarti alga merah coklat sama hijau ini fotonya btw udah terus bedanya yang paling kelihatan dari luar kalau misalnya alga kecil pokoknya dia ciri-cirinya kecil kadang-kadang di perairan dalam kayak yang di foto ini biar gak terkenaruh sama gombang kita ketulis aja acil di dalam gitu ya terus kalau misalnya alga coklat verovita lebih gede ya kelihatan lah ini kelihatan banget kan sama bentuknya filament-filament jadi kan bisa lihat ini kayak kebagi-bagi yang biasanya dimakan herriwa dan biasanya nih kalau misalnya foto-fotonya kayak gini kayak dia keapung bebas gitu dan kelihatan jelas gede dan kebagi-bagi kebagi-bagi itu masuk kayak gini kayak gini nah itu pasti agak coklat ngapung bebas gitu nah kalau misalnya alga hijau alga hijau itu pokoknya produsen dia 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 nempel nah situ aja sih sebenarnya gak terlalu banyak penjelasan juga tentang alga hijau tanjil aja ke makroflora flora itu pokoknya tumbuhan utama tumbuhan yang gede-gede yang termasuk yang termasuk itu rumput rawa garam atau salt marsh dia kedengeran gak? kedenger banget oke oke lanjut terus ada lamun ini kenapa lamus maaf disini ini lamun atau seagrass kalau misalnya seagrass itu dia kayak gini jadi kalau misalnya kalian lihat di dasar laut ada banyak tumbuhan-tumbuhan yang seragam terus dia kayak meliuk-liuk tergantung arus laut gitu itu yang bikin kayak suatu padang gitu loh di bawah laut itu seagrass atau lamun dan dia di daerah intertidal atau subtidal di estuari pesisir maksudnya intertidal subtidal let's just say intertidal itu bawah jadi kayak bagian bawah gitu dimana arusnya gak terlalu gimana gitu gak terlalu yang atas kan parah kan arusnya nah terus ada lagi bakau yaitu halofit berarti kan udah bilang kan tumbuhan yang hidup di habitat bergaram gitu halo putus-putus lagi agak gitu kurang tahu kenapa kenapa ya bentar bentar aku coba ngomong dari device satunya ya bentar oke oke coba kalau kayak gini terdengar lebih gak berkebaran oh betul oke gimana gimana aman kak perfect halo sekarang aku yang gak bisa denger kalian atau gak ada yang ngomong kak gufran keren-keren gak terdengar kak terdengar gak bisa rupanya jadi ngeheng halo gak bisa rupanya kalau disebelah jadi ngeheng gitu oh yaudah gak apa-apa kak disini aja yaudah aku pokoknya aku coba teriak sekeras-keras ya pokoknya kalau gak kedengeran bilang aja langsung potong lagi aja oke maaf ya maaf banget aku juga ngerti kenapa ya semangat mbak semangat iya makasih maaf ya teman-teman ya oke lanjut mbak Kau pokoknya ya dia kan halofit disebutnya kembangan halofit karena dia kuat kan pohonnya kuat itu tumbuh di daerah yang klinitasnya tinggi dan dia di supratidal dan supratidal oke yang tadi aku bilang kalau misalnya supratidal itu kan dia menengah lah atau ya pokoknya bahwa kalau supratidal itu ya di atas makanya dia gitu loh maksudnya itu maksudnya zona supratidal itu atas gitu atas yang udah gak nyamut area pasang surut lagi gitu oke ini kan kesini kan ini udah tanah-tanah gitu kan dia gak tentu banget daerah pasang surut atau mungkin masih kena tapi dikit oke itu intinya maksudnya itu yang paling kita dia yang jagain yang meringankan bahaya dari erosi dan melindungi garis pantai pemecah gombang alami dan biasanya dia jatuhnya kayak ditumbuh atau bukan ditumbuh ditanamnya tuh ya berkerumun gitu biar jadi kayak satu hutan terus kita lanjut ke fauna bentos nah ini pada penting jadi stay with me kalau misalnya fauna bentos yang pertama ada porifera kalau porifera itu spons ini inget aja kalau porifera itu spons itu ini gambarnya ini porifera itu spons dan yang paling melimpah itu namanya siliceous spons atau silica terus yang kedua ada sinidaria atau koenterata sebelumnya dinamain koenterata tapi sekarang kayaknya lebih sering dipanggil sinidaria gitu nanti ada antozoa itu isinya koral dan anemon jadi koral itu kan dia itu punya dia itu kan kaku ya kaku kan jadi dia punya namanya skeleton 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 ini kayak semacam ya rangkanya gitu membantu membentuk rumbu karang dan that's why bisa ada ekosistem rumbu karang yang kayak gini ini kan coral reef jadi ini yang namanya ekosistem rumbu karang itu gak cuman satu dua tapi kayak cool gitu lah dan itu banyak banget ikan yang bisa tinggal disitu dan yang perlu emang perlu habitat rumbu karang gitu ini yang gede kayak great bear disitu class lainnya ada kubozoa kubozoa itu square jelly atau box jellyfish ini gambarnya nah terus habis itu ada hidrozoa hidrozoa itu terdiri korel api ini dan kubozoa itu buru buru terus brachiopoda brachiopoda itu penting buat galogi karena dia itu serawetkan sebagai fosil dan dia emang pernah pernah ini pernah melimpah tapi sekarang udah tinggal dikit sih dia punya dua cangkang yang saling bertangkuk nah ini brachiopoda jadi kerang-kerangan tapi kan nanti ada film kerang lainnya eh masih kelas kerang lainnya jadi nanti aku kasih tau bedanya intinya dia kayak kerang-kerangan juga kalau misalnya enggak kalau misalnya enggak bebas kayak di dasar gitu atau enggak menempel pada menempel pada oke oh iya ini aku patandain ini anemon tapi udah pada tau lah ya lanjut anelida anelida itu cacing bersegmen contohnya polisata itu nih ini polisata terus dia terus bagian besar anelida itu bentos bergerak di permukaan dasar laut atau surface crawler atau enggak dia burower burower itu yang masuk masuk ke dalam gitu kayak dia mengembangi dasar laut gitu nah terus ada lagi arthropoda arthropoda itu yang penang-perangka luarnya eksternal dan dia bisa bersegmen salah satu film yang paling penting yang kita masih udah udah anggap itu ciri poda ciri poda itu barnacles ini dia barnacles jadi luarnya tuh kayak ada kerasnya gitu pokoknya apa ya ya unik sih luarnya keras gitu terus dalamnya ada ada yang lunak gitu misalnya moluska ini kayak yang tadi aku bilang makanya barnacles dibilang mirip moluska karena ada yang lunak dilindungi yang keras gitu moluska itu tubuh lunak dilindungi cangkang terus isinya amfineura amfineura itu citon citon itu ini jadi cangkangnya bersegmen dan di dalam cangkang ini berarti ada tubuh lunak gitu di dalam sini terus gastropoda kalau misalnya gastropoda kita pasti udah pada tau kayak kayak yang yang cangkangnya kayak memutar gitu foiled foiled shot namanya terus ada lagi yang kerang-kerangan juga namanya pelesipoda kalau pelesipoda ini penjelasannya kayak tadi brachiopoda ada dua cangkang bertanggup nah bedanya apa ini yang penting ya bedanya itu kalau misalnya brachiopoda kita lihat nih kalau kita lihat dari atas atau dari belakang itu ini sama ini sama tapi kalau kita lihat dari samping itu satu cangkang sama satu cangkang lainnya itu ada bedanya gitu jadi kalau misalnya kita lihat dari luar dari judinya gitu dua dimensinya itu sama aja tapi kalau misalnya dari samping itu beda nah kalau pelesipoda itu sebaliknya nih pelesipoda ini kita lihat dari sini nih dari luarnya ini kan beda kan dia kan bentuknya kayak kayak gini lah kira-kira kanan sama kirinya gak sama tapi kalau misalnya kita lihat dari samping nih gak ada bedanya jadi dua-duanya sama persis gitu nah itu bedanya ya jadi kalau di samping sama itu pelesipoda nah terus yang terakhir encinodermata encinodermata itu terdiri dari asteroidea asteroidea itu bintang laut biasa terus opiuroidea itu mirip bintang laut bintang laut maaf bintang laut ya tapi kakinya itu lebih kecil nah nih jadi kayak mini-mini gitu loh kayak kalau bintang laut kan kita gambar kayak gini kan kayak Patrick gitu tapi ini kayak cuman gitu lah gitu nah jadi kayak tipis-tipis gitu terus holoturoidea ini kenapa hilang-hilang ya holoturoidea itu teripang terus krinoidea itu lilaut ini krinoidea dan lilaut ini probably kalian juga bakalan banyak lihat di soal geologi karena dia fosil juga dan dia ada dulu ada zamannya juga sampai ada namanya zamannya age of krinoidea karena dia waktu itu berlimpah oke itu buat bentos sekarang kita lanjut ke nekton nekton itu kebalikannya plankton dia berani di senang bebas jadi dia bikin arahnya sendiri mau harus kemana ya dia kalau mau kemana ya kemana jalan sendiri terus dia karena itu dia disebut kehidupannya tingkat tinggi kehidupan hewat tingkat tinggi dan isinya ikan dan mamalia mamalia laut dan gak ada tumbuhan terus karena dia bisa jalan-jalan sendiri maka dia punya kemampuan secara aktif mencari makanan dan menghindari predator terus dia juga dapat bermigrasi jauh dan dia bisa dimana aja basically permukaan laut atau di laut dasar di laut dalam basically dia meliputi berbagai macam ikan dibagi menjadi empat yang pertama itu saya kalau biar gambar dia bakal itu cumi-cumi cumi-cumi gurita sama sosok-sosok yang mirip itu loh yang mirip cumi-cumi cuman ada tulang kayak tulangnya itu bengkok bukan bengkok ya cara berenangnya beda itu aja tapi mirip cumi-cumi terus ikan kalau misalnya ikan ada siklos tomata siklos tomata itu gak perlu dan hidupnya biasanya sebagai parasit cocondristes itu cartilages cartilages itu maksudnya ya tulangnya tulang rawan dan itu pari sama hiu jadi cocondri itu cartilages berarti pari sama hiu nah kalau misalnya hiu kan di laut dalam kalau misalnya pari biasanya ya lingkungannya banyak kehidupan bentuk atau yang tadi yang banyak terbukaran atau apa itu terus tapi berenangnya di atas permukaan dasar laut nah terus pastis itu yang tulang keras yang biasa gitu yang biasa kita lihat dan dibagi lagi ada ikan ikan epipelagis sama mesopelagis tergantung daerahnya nanti kalian belajar juga epipelagis ini di batimetri itu kalau misalnya di epipelagis dia itu biasanya besar aktif carnivore jadi dia migrasi dan migrasinya yang jauh gitu bisa di sana kalau di sana yang tempel belongkong dia jauh-jauh mencari makanan kalau misalnya pagis itu dia kecil dan dia makannya pelongkong dan that's why dia harus jauh-jauh mencari makanan jadi kayak jauh-jauh mencari ikan-ikan mesopelagis ini mereka tapi mereka tetap migrasi cuma terus ada demersal sama pelagis kalau demersal itu biasanya dia ke depannya yang dekat dasar laut dan berenangnya relatif lambat nah konser dasar laut atau midwater kebalikannya demersal dia itu yang lebih gede dan jauh-jauh banget kayak Tentuna sama Salmon itu kan migrasinya jauh kan pertanyaan yang gak berhubungan sama materi nanti aja ya guys di akhir atau di tele terus reptilia laut sama malia laut reptilia laut itu cawan amphibia yang hidup di perairan tropis dan dekat pantai termasuknya laut sama penyu kalau bisa laut biasanya makannya ikan-ikan kecil kalau penyu makannya ya macam-macam sih dia bisa makan tumbuhan kayak tadi seagrass itu buru-buru juga bisa kapiting juga bisa kalau penyu biasanya dimakannya hiu dimakannya sama hiu nah yang terakhir mama laut itu ada tiga serenian penipet sama sitasian kalau serenian itu dugong maneti sama sikau betul ya dugong sama maneti itu beda ya beda banget kalau misalnya dugong itu dia lebih kecil maneti lebih besar terus dugong juga hidungnya lebih apa yang lebih lebih aneh bukan bukan body shaming cuman hidungnya lebih unik lebih beda tapi intinya beda terus pinipet itu laut tinggal laut sama dikutup ya pinipet dan banyak di darat juga jadi dia kan dua kan apa sih namanya dua ini dua tempat bisa darat laut tapi mostly di darat selesai itu ikan paus ikan paus semuanya kornikor dan dia makan migrasi karena ya ikan paus dan lemba-lemba migrasi of course dan migrasi biasanya tadi kan aku cuman nyebut migrasi itu buat makan migrasi itu ada dua buat sama reproduksi juga biasanya nyari pasangan gitu oke udah itu sih oke so it's the end sebelum beran-end ada yang mau nanya yang masih berhubungan sama keumian ya wih santai kaget peran oke satu menit ya kalau misalnya satu menit gak ada yang nanya kita tutup aja emang kaget kerjaannya gitu nakut-nakutin orang guys nanya saya follow aja oke atau enggak ya atau enggak kalau kalian pada mager nanya mending kita kerjain ini bareng nah wait ya aku ketikin ya tipe soal osnya yang sering oke ini dulu ini dulu bentar-bentar aku ujirkan jawab tipe soal osnya yang sering keluar kayak gimana ini banyak sebenarnya karakteristik cloud yang kayak hafalnya tadi salinitas dan situas temperatur sebanyak terus yang banyak lagi adalah arus arus laut terus pasang surut pasang surut tuh nanti ada hitungannya juga kalau kalian kena hitungan terus apa lagi ya apa ya sebenarnya ya osnya tuh biasanya dianggap paling gampang jadi I really hope kalian kelarin osnya sebelum sebelum kalian terjun yang susah-susah sih karena biasanya orang-orang gak berharapnya ke osnya kalau udah gak bisa ngerusin apa-apa tapi tenang aja biasanya kan hafal ini kayak biologi laut terus salinitas kan nanti di-share PPT ya oke nanti bakalan di-share kok sama orang lesnya terus abis itu apa lagi ya biasanya ya suka ngitung-ngitung juga sih kadang-kadang osnya kayak ngitung kecepatan gelombang-gelombang pokoknya gelombang pasang surut yang ngerti dulu yang ngitung-ngitung karena itu sebenarnya gampang rumus-rumusnya hitungannya gampang kayak jangan gak usah bayangin hitungan astro yang super ribet itu enggak cuma kalian tahu rumus kalian pasti bakalan tahu bakalan bisa ngerusinnya kalau kataku itu-itu aja dulu kuasain terus langsung deh ngejar hafalannya gitu dan biasanya ngulang-ngulang juga wah osnya tuh kayak gak bising ngulang-ngulang juga baca-baca diberi KSK yang lalu-lalu gitu pasti banyak mirip yang satu sama lain oke itu sih kira-kira aku juga gak pernah buat soal guys jadi jangan expect aku bisa banyak jawabnya maaf ya tapi basically aku liat kayak gitu sih terus ada lagi gak halo jangan lupa isi feedback oke tuh isi ya isi feedback ya oke kalau misalnya gak ada yang mau nanya lagi ini aku ada sedikit quiz maybe kalian bisa kerjain nanti quiz ini juga bakal di-share di ini kok di telegram jadi nanti teman-teman kalian yang gak ikut juga bisa terus kalau misalnya kalian mau nanya lebih lanjut ke aku nanya terserah deh mau nanya kayak tadi juga apa-apa soal yang biasanya keluar kayak apa atau nanya apapun si basically pengalaman kayak atau apa astagfirullah ada yang jatuh maaf guys itu ke telegram aku aja ini oke oke guys kayaknya itu aja buat nomor ini silahkan kalian kerjain quiznya cuma 10 soal doang terus yaudah sih gitu doang kalau ada pertanyaan again yaudah tanya aja ya kalau ada yang kurang atau maybe juga kalau ada yang salah dari penjelasan aku juga bilang aja eh bentar ada yang gak cek oke 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 guys thank you ya semuanya wait wait aku stop oke guys thank you semuanya dan maaf juga tau banget ya yaudah sih itu aja oke bye kalian kalau mau live boleh atau kalau ada yang masih mau nanya ya silahkan yo guys nanya you jarang-jarang kalau bisa ketemu sama medalist terima kasih juga Bernacal sudah mendengarkan aku berbicara selama satu jam sampai ketemu di lain waktu oke guys guys jangan lupa ngisi itu ya feedback sama quiznya dikerjain juga emang kepotong ya kepotong ya maaf ya eh kalian jangan lupa isi 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 quiz aku isi feedback wajib wajib feedbacknya terus jujur aja gak apa-apa terus jangan lupa add telegram gak itu gak yang terakhir gak usah yang terakhir gak usah ini bare knuckles boy kok aku curiga anak pelatas juga kok pengalaman pelatas gimana ini beran ya kayaknya bukan ya gitu lah seru-seru ya seru udah itu doang satu kata seru oke dia masih pada disini pada mau nanya juga bismillah toiki juga amin semangat ya kamu ya eh serius ah kirain oke ini apa mau dian aja aku gak tau gimana ini oke thank you guys thank you semuanya oke thank you see